Kan siang, oke? Oke, sampai nanti ya. Di mana tasku? Tempelin pelangnya di sini. Ah, tokoku udah buka. Oh, ada pelanggan. Hai, Ma. Hah? Oh, hai, Chloe. Selamat datang di tokoku. Ada yang Mama suka? Mama harus buru-buru, sayang. Itu harganya segitu. Enggak deh. Oke, masih ada yang lain kok. Hmm, ada apa lagi? Flamingo? Lucu. Cantik sih, tapi gak dulu. Makasih. Mama lagi nyari tas Mama. Oh, aku tahu. Ini barang baru lho. Tas Mama. Oke, sini. Bayar dulu. Mama gak punya uang. Maaf. Berarti gak boleh. Bayar. Tapi, oke. Mama tahu. Tunggu ya. Mama perlu ambil sesuatu. Eww, berkilau. Mama ini gimana deh? Aku cuma terima uang tunai. Mama gak sempat, Chloe. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Mama punya ide. Ya, sepertinya ini akan berhasil. Mama butuh sarung tangan dan kotak ini. Mama akan segera kembali. Mulai dengan memotong kotak jadi beberapa bagian. Aku juga butuh lem tembak. Oleskan lem tipis-tipis pada bagian ini. Segitu cukup. Terus tempelkan ke potongan yang besar. Tekan sedikit. Pastikan semuanya nempel. Terus lanjutkan dengan yang lainnya. Bagian yang di sini ada sedikit celahnya. Selanjutnya, aku butuh secari kertas. Aku akan menggulungnya. Bikin yang bagus dan padat ya. Tinggalkan sedikit di ujungnya. Masukkan ke celah di kardus tadi. Oke, bagus. Aku akan lem sekeliling tepi kotak ini. Untung aku pakai sarung tangan. Tempelkan di bagian atas kotak. Ukurannya sedikit lebih kecil. Tapi itu memang disengaja. Sekarang untuk bagian terakhir, aku cuma olesin ke tiga sisinya. Tempelkan dengan sudut miring. Oke, hasilnya lumayan. Sekarang saatnya dekorasi. Aku akan oleskan lem di sekeliling sisinya. Kemudian tutup dengan karkon hitam. Jangan sampai ada lipatan ya. Sisakan sedikit buat bagian belakangnya. Terus, tambahkan karton putih. Ini bakal jadi layar dan tombolnya. Pasangkan tombolnya sedikit berjarak. Aku butuh kartu kredit. Yuh, diterima. Tanda terimanya keluar dari atas. Semoga Chloe suka deh. Ayo kita lihat. Kamu nerima kartu sekarang. Wow, keren banget, Ma. Setiap toko butuh mesin kartu. Bisnisku berkembang. Jadi, boleh Mama beli tasnya sekarang? Hah? Oh, boleh dong. Akhirnya, Mama masukkan kartu di sini ya. Oke, aku beresin. Senang berbisnis dengan Anda. Ini dia. Akhirnya, aku bisa pergi. Hah? Apa itu? Kok bisa ada di sana? Ah, yang bener aja. Hei, sekarang Mama harus gimana? Aku punya gantinya, Ma. Siapkan kartu kredit Anda. Broom, broom. Broom, broom. Cip, pip, pip. Wah, nyaris saja. Minggir, mau lewat. Nggak ada yang bisa ngelangin aku. Shalala, bersih-bersih ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Shup, pidup, pidup. Tunggu. Tancap, guys. Vroom. Wuhu. Lebih cepat, lebih cepat. Kok bisa jadi berantakan gini? Hah? Vakumnya mati. Apa masalahnya? Heran. Kok nggak berfungsi? Aneh banget. Kenapa ya? Oh, sudah kuduga. Hai, Ma. Ayo jalan. Aduh, Chloe. Mama lagi bebersih. Ini harus dibuang. Ah, Mama selalu ngerusak moodku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini nggak adil. Tunggu, kenapa ngeliatin gitu? Mama punya ide. Potong beberapa bagian dari kotak pizza. Lalu ambil lem tembak. Mulai dengan bagian ini, oleskan lem di sepanjang tepinya. Nah, cukup. Sekarang tempelkan ke potongan yang besar. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow, lihat itu. Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan air. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow, ini luar biasa. Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Kayaknya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wow, aku suka banget. Dia kencang. Waduh, ya ampun. Dia mau nabrak. Ups, maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi, ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo, bersiap. Gas! Wah, seru banget. Gas, Pol, Ma. Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya keat-keat luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih, kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya kuangkat. Halo? Oh, hai. Beneran. Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Hah, serius. Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti, ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Eh, lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama, ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Ups. Annie. Tidak. Kuselamatan kamu. Wow, kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi, HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Gak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie. Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma. Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu pasti gak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Eh, kupikir Putri Duyung lebih seru. Mama. Waduh, ada apa itu? Mama datang. Chloe, apa yang terjadi? Kasih tau mama. Mainan ini ngebosenin. Oh, eh. Tunggu ya. Hah? Apa ini? Cobain deh. Uh, kayaknya seru. Sini bebek. Wah, warnanya banyak. Kayaknya aku suka. Itu akan bikin dia sibuk. Dan bebeknya di atas. Itu doang. Ma. Yang bener anjah. Aku cuma mau baca. Apa lagi? Aku udah selesai nyusunnya. Wow, kamu jenius. Mama ambilin yang lain ya. Ini dia. Selamat main. Jangan buru-buru. Uh, ini baru oke. Aku harus mencocokkan gambarnya. Nggak susah, kan? Eh, nggak sulit sama sekali. Oh, membosankan. Mama. Astaga. Oh, hai Pikachu. Apa kabar? Apa? Lihat. Udah selesai. Pasti ada sesuatu yang bisa dimainin. Mari kita lihat. Ayo, pikirkan. Nggak, nggak ada. Harus apa ya? Hmm. Tunggu. Kayaknya. Iya, aku tahu kayaknya. Ini dia jawabannya. Tunggu di sana ya, sayang. Aku butuh selembar kardus dan gunting. Potong sudut-sudutnya. Aku mau bikin ini melengkung. Nah, sempurna. Sekarang saatnya berkreasi. Aku butuh spidol untuk bagian berikutnya. Gambar kota kecil di kardus. Terus bagi jadi beberapa bagian. Aku bikin pola kisi-kisi. Nomori setiap kotak. Sekarang potong kotaknya. Sisihkan dulu yang itu. Aku punya selembar kertas pink. Pakai ini untuk mewarnai kotak. Cerah banget. Kita balikkan. Oleskan lem di bagian belakangnya. Oles yang banyak ya. Ini jadi bingkainnya. Terus aku butuh selembar kertas putih kosong. Aku mau gambar hati di sini. Terus bikin gambar Pikachu. Jangan sampai salah ya. Harus bikin Chloe tetap tertarik. Duh, sulit juga ya jadi mama. Warnai semuanya dengan cepat. Jangan lupakan si Pikachu. Seandainya pipiku merah kayak gitu. Wah, keren juga hasilnya. Nah, kembali ke kisi-kisi tadi. Kita balikan ya. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelkan gambar tadi di sini. Jangan sampai ada lipatan. Nah, ini bisa aku potong-potong. Saatnya dimasukkan ke dalam bingkai. Atur potongan-potongannya seperti ini. Ini jadi puzzle seru. Oke, kayaknya udah siap. Chloe pasti suka. Oh, hampir lupa. Aku harus pindahkan kotak-kotaknya. Chloe, mama bikin ini buat kamu. Kamu lihat ini, Pikachu. Ini keren banget. Wow, sepertinya berhasil. Doakan aku. Hmm, sepertinya rumit. Geser kotak ini ke sini. Terus pindahkan yang ini. Aku harus konsentrasi. Dan aku perlu bersantai. Tunggu, aku cek dulu. Ah, udah pas. Ini yang terakhir. Maaah! Ah, seriusan. Apa? Lihat, Pikachu. Ah, udah selesai ya. Mama bangga sama kamu. Aku mau lagi. Ini seru. Cepetan, Ma. Oh, halo. Ya, suka aroma di sini ya. Sandwich. Mau satu dong. Oke. Oh, uang. Yap, sekitar segini. Ambil ya. Pesan satu sandwich ya. Dengan senang hati. Ini bakal jadi sandwich terenak sedunia. Aku kasih yang banyak ya. Daging ekstra juga. Lihat sandwich cantik ini. Selamat menikmati. Wow, kayaknya enak. Makasih. Hah? Apa? Papa tiba-tiba jadi berteknologi tinggi. Robot suka sandwich, kan? Keren banget. Suasana pestanya mulai terasa di sini. Dan aku menyiapkan semuanya sendiri. Fiuuuh, semoga Madison suka. Jangan lupa bungkus kadonya. Dan kado ini dibungkus secara profesional berkat aku. Oh, dia datang. Tahu di mana ya? Di sini nggak kelihatan, kan? Selamat ulang tahun. Umurmu tambah satu tahun. Jadi, waktunya ngerayain. Wuhu. Kawat. Kado-nya kacau nih. Kado-ku mana? Uh, tutup matamu ya. Gimana sih? Ada yang bisa diselamatin di bawah sana? Aku tahu. Aku bisa mengubah ini jadi kado keren. Olesin lem panas di dasar kardus. Lalu tempel potongan ini di atasnya. Lakukan hal yang sama lagi. Lalu tambahkan sepotong di sisinya. Beres. Kemudian tambahin beberapa potong lagi di tengah. Tempel stick ini pakai lem. Kemudian tambahin potongan ini di atasnya. Sekarang kita berdirikan. Susun yang banyak jadi satu. Tambahin hiasan sesuai keinginan. Masukin ormen. Semua kesukaan medicine ada di sini. Dia pasti suka. Ini kado yang sempurna. Buka matamu. Ini untuk anak manis yang berulang tahun. Ya, atur. Aku mau jadi berulangnya dulu. Keren. Yang merah rasa favoritku. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Lanjut ke coklat. Keren banget. Papa bantu ambilin yang ini ya. Bilang stop. Wow. Ini semua milikku. Makanan manis untuk anakku yang manis. Hujan duit. Hujan duit. Setiap hari hujan duit. Mantap. Aku punya banyak uang. Ada yang harus ku bersihkan. Biar papa bantu ya. Oh, please. Jangan lagi. Papa mohon. Jangan lagi. Jangan coba-coba nyuruh aku. Astaga. Cukup, medicine. Sekarang kembali ke sini. Ah, pelan-pelan. Papa terlalu tua untuk gejar-gejaran. Fiu. Ah, papa tua banget sih. Apa salah aku sampai diginiin? Eh, tunggu. Aku tahu cara menghentikan kekacauan ini. Aku cuma butuh karton kecil. Letakkan buah stick ini di tengah persegi. Dan taruh pair di atasnya. Sekarang letakkan bagian ini di atas. Kemudian tambahin potongan ekstra ini di sekitarnya. Mata ini imut ya. Warnain juga biar makin bagus. Pengen lihat apa yang papa buat. Dia imut kan? Lihat baik-baik. Kamu lapar ya? Selamat makan. Apa? Aku mau coba dong. Keren banget. Horey, berhasil. Tentu saja. Dan lihat siapa yang sekarang mengutin koin. Jauh lebih seru kalau kayak gini. Yes, aku yakin dia udah lapar. Seru banget. Ah, oh, ada lagi. Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Coba ibu pilih. Hah, muridnya kan cuma aku. Milih siapa lagi? Oke, kamu. Siap. Ibu tahu kamu pasti bisa. Aku bakal berusaha, Bu. Ibu harap begitu. Oke. Hmm, itu menarik. Tapi jangan khawatir. Tinggal dibenerin dikit. Sekarang coba kamu jawab lagi. Oke, kalau gitu. Emang apa susahnya sih? Cuma bikin angka kayak gini. Aku pasti dapet nilai A. Ini empat. Lalu satu lagi. Aku udah selesai. Ups, ada salah sedikit. Tara. Ya ampun, ibu benci harus begini. Tapi. Oh, kayaknya ini bisa jadi solusi. Silahkan, Bu. Oke, mari kita coba sekali lagi. Hmm, sebentar. Oh, ini dia solusi masalah kita. Bukan ini. Tapi ini. Yap. Mulai dengan persegi panjang. Dan gambar angkanya di satu sisi. Oke, ibu kembali. Pakai ini. Oh, aku gak butuh itu. Maaf, ibu lupa satu detail. Pertama, kita butuh taburan. Lihat semua taburan ini. Sekarang kita punya angka yang indah. Lihat. Wow, gitu dong. Blink, blink. Kalau gitu, ayo kita coba sekali lagi ya. Kamu tahu harus ngapain? Lihat kajaiban ini. Semulus mentega. Puguru setuju. Mari angka cetakannya. Dan lihat hasilnya. Angka buatanku keren. Dan kamu tahu apa artinya? A+. Bener banget. Aku emang pinter. Astaga, aku lapar banget hari ini. Beres. Kembali bekerja. Atau mungkin aku harus nyuci ini. Oke lah. Jangan menunda-nunda. He-he. Sayang. Oh, kamu di situ. Ya. Waktunya kamu nyuci. Enak aja. Tugasku udah beres. Lihat. Oh. Ini giliran papa. Biar papa mikir dulu. Oh iya. Kardus ini bisa menyelamatkanku. Aku punya ide super bagus. Setelah dipotong-potong begini, gunakan lem tembak di sepanjang tepinya. Kemudian, tempel potongan ini ke sana. Setelah semua selesai, pasang jepitan ini di bawah. Dan tempel tulisan-tulisan ini. Karyaku selesai. Kamu pengen main pinball? Boleh. Yang kalah harus nyuci piring ya. Hmm, siapa takut? Mau duluan, Madison? Lempar. Oh, masuk ke tinggungan. Dikit lagi. 20 poin. Yes. Oke, sekarang giliran papa. Hah. Ya ampun. Kayaknya papa yang harus nyuci piring. Semoga lain kali lebih beruntung. Uh. Gimana, pak? Aku tambahin ya. Makasih. Apain? Coba aku bikin pinball. Ah, waktunya tidur. Nyaman banget. Kalian siap ngerot? Aku bakal bikin telinga kalian berdarah. Eh, Madison. Ini udah terlalu malam buat rock and roll. Aku baru belajar ini. Please, papa harus tidur. Hmm, oke. Mungkin kalau aku mainin pelan-pelan. Uh, ini bakal jadi malam yang panjang. Wuhu. Yang ini untuk semua penggemarku. Yeay. Uh, uh, uh. Ah, cukup. Hmm. Itu kotak gitar Madison, ya? Ini jawaban masalahku. Ada harapan. Ini gitar kardusku. Lihat ini. Sekarang jadi dua. Taruh di sini dan pakai pemecah es untuk bikin lubang. Lalu, ambil benang untuk bikin senar. Masukin. Tempel selotip biar nggak lepas. Sekarang, oles lem panas di seluruh bagian belakang. Dan selesai. Mirip gitar asli, kan? Mari kita coba. Tukar sama yang ini. Ternyata gampang banget. Akhirnya, selamat malam bintang rock kecilku. Wih, yow, wih. Hmm. Nggak adil banget. Eh, ma? Ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, ma. Ini apa? Bola kristal salju? Aku kan nggak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu nggak suka? Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku nggak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakin, kan? Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh. Harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku nggak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, nggak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma, apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Eh, yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu, pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma, ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stun limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih, uangnya. Minggir, minggir. Cepet tan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerambok bang sih bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu, ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke anak-anak, siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm, saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar! Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya. Kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak estensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, bu. Kerja bagus, Sunny. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Jadwal teaternya tinggal besok. Seru banget. Aku gak sabar. Tidurku gak nyenyak. Aku gak enak badan. Hacim, semuanya sakit. Halo, anak cantik. Haku, aku gak enak badan. Biar nenek lihat. Apa kamu demam? Taruh ini di kepalamu. Obat batuk ini bisa nyembuhin kamu. Buka yang lebar. Iyuh. Kamu harus istirahat. Tapi teaternya aku wajib datang. Aku udah nunggu lama banget. Maaf, sayang. Kamu lagi sakit. Oh, tunggu bentar. Aku rasa aku tahu cara menghiburmu. Ambil kotak sereal dan potong persegi. Balikin kotaknya horizontal dan tempelin kertas perkat di atasnya. Ulangi dengan warna kertas perkat yang berbeda. Ganti warnanya sampai kotaknya tertutup. Lalu pakai gunting buat motong kertas yang nutupin lubangnya. Ambil dua lembar kertas tisu dan lipat. Tempelkan tisu di bagian dalam kotak. Buat dua lubang di bagian atas kotak. Dan masukin stick es krim ke dalamnya. Terakhir, gambar karakter di kartu. Dan tempel ke stick es krim. Kamu siap nonton pertunjukannya? Wow, keren. Biar teater yang datengin kamu. Gimana pertunjukannya menurutmu? Wow, enkor hajim. Iyuh, jijik banget. Semoga nggak nular. Kita bisa sakit bareng. Sip. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat di dalamnya nggak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar, aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Tapi, langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam. Biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Taraaa! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pasti it, semuanya keukur. Ah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih, puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Ah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia nggak halu lagi. Ah, waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin, semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini. Bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau kemana? Sip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengabang, imutnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kuku-kuku harus dirapihin. Oh, kalian siap. Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja ah, biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini. Bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat. Walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Tara. Lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu kocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini iar batku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Abis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Wah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Nih, denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu-mu seru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangauku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Oh, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Apa nyihir? Mawarku sudah ada. Hah, bukan itu yang kumaksud. Yang bener aja. Oh, oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah, kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip, sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Oh, keren banget. Sekarang, tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip, tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Puter terus, puter terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sodik. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Eh, bosan banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah? Ya, ya. Selalu aja kayak gini. Eh, ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih hidenya. Postur tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku gak sendirian. Agak malu-maluin sih. Shhh, aku lagi fokus nih. Gak adil banget. Eh, ma? Ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, ma. Eh, ini apa? Bola kristal salju? Aku kan gak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu gak suka? Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku gak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakinkan. Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku gak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak. Mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, gak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka, ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil! Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen! Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong? Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma? Apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi... Yaudah lah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu! Pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Oke, apalagi nih? Ma, ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tampal kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stan limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih uangnya. Minggir, minggir. Cepet tan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerambok bang sih. Bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu. Ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm. Saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar. Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya. Kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, Bu. Kerja bagus, Sunny. Ibu kasih aplos ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Ayo, masuk sana. Kayaknya lokerku kepenuhan nih. Please, nutup dong. Ayo. Akhirnya. Fiu. Kurasa itu gak akan. Aduh. Aku ngantuk. Hmm, loker Sheryl terbuka. Aneh. Sheryl, kamu gak apa-apa. Sheryl, bangun. Aku gak mau sekolah, Ma. Hmm, harusku bantu. Tapi caranya? Kayaknya tas ini bisa berguna. Dan magnet ini juga. Ini mungkin berhasil. Taruh tas di loker dan tahan pake magnet. Ulangi di sisi yang satunya. Segini cukup. Lalu isi tas-tas Sheryl dengan barang-barangnya. Biar loker Sheryl rapi. Wah, banyak juga barangnya. Beda banget. Bangunin Sheryl deh sekarang. Yuhu. Kamu malaikat. Eh, cuma Luna. Lokermu udah kurapiin tuh. Aku bisa ngeliat semuanya sekarang. Wah, rapinya. Suka banget. Makasih. Kamu baik deh. Sama-sama. Tolong lepasin ke gencet nih. Gak masalah, Besti. Ambil buku pelajaran dulu, ah. Wups. Anggep aja kamu gak ngeliat ya. Hmm, Luna tau jawabannya. Untung aku tau ini. Untung Luna tau jawabannya. Dengan sedikit bantuan. Aku harus cepat. Astaga. Dia nyontek. Curang banget. Sheryl. Shh. Jangan. Tapi itu jahat. Oke, aku makan aja. Aku butuh ini. Hmm, coklat. Itu coklat ya? Kayaknya enak. Aku mau. Lapernya. Itu enak banget. Hey, Sheryl. Mau dikit dong? Ya, ya, ya. Oga. Cukup. Dikiranya aku takut. Ayo aja. Cuma ada satu jalan. Ada yang buka jendela ya? Satu coklat. Lagi. Terserah. Ambil aja nih. Kasih aku jawaban lagi. Oke, senang. Senang berbisnis denganmu? Makasih, Besti. Hmm, makasih. Aku benci belajar. Ini berguna banget. Ada apa nih? Bapak kecewa. Bawa sini. Yah. Ke ruang hukuman. Kalian berdua. Yang bener aja. Amatiran. Gini caranya bawa makanan ke kelas. Yummy. Aku suka pekerjaan ini. Senangnya belajaran seni rupa? Oke semuanya. Hari ini melukis kucing ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah, sulit nih. Ini ekornya. Jelek ah. Beres. Aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Muah muah. Ini hari terburuk. Bau sini. Yah, tapi gak apa-apa deh. Hmm, aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Ini mungkin berhasil. Kalau kukareti dua pulpen dan ulangi lagi di ujung lain, aku bisa jiplah gambar kucing ini lho. Berhasil. Asal ku ikutin garis, hasilnya bakal sama persis. Wah, bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Seril. Makasih. Bakat alamin, ibu. B. Indah. Kayak biasanya, Luna. A+. Pertahanin ya. Makasih, bu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Gak ada apa-apa kok. Aku benci seni rupa. Sulit banget. Gak ngerti deh aku. Bukan, bukan gitu. Aku harus cepat. Jadi jauh lebih mudah nih. Bukan gitu cara belajar, Seril. Boleh ke toilet, Pak. Ya, cepat ya. Aku selalu gagal pelajaran itu. Eh, aku mau segelas air, ah. Butuh istirahat dari belajar. Aku harus bikin rencana nih. Tunggu, aku ada ide. Hmm, percuma. Ide keren nih. Gelasnya akan kukasih angka, lalu taruh gelas lain di atasnya. Bubuhin tanda tambah dan kurang juga. Ulangin pada lebih banyak gelas, geser aja gelasnya untuk nyari jawaban yang benar. Yes, bisa. Aku gak pernah bisa loh sebelumnya. Jadi simpel banget. Aku bakal butuh jari kaki juga nih. Kayaknya aku harus bantu Luna. Hei, pake kos kakimu. Pake ini aja. Wah, trims. Eh, kamu ngapain? Udah kucoba. Bingung banget. Pasirnya seru banget, Bu. Bagus, sayang. Aku mau sekopin dulu. Nyam. Hah, jangan. Jangan dimakan. Letakkan sekopnya. Ini bukan makanan, sayang. Tapi, hmm, ibu punya ide. Aku seharusnya udah mikirin ini dari tadi. Aku akan masukkan biskuit ke blender. Dan sekarang hancurkan semua. Biskuitnya harus sampai menjadi bubuk. Segini udah cukup. Sekarang tuang bubuknya ke talenan. Sayang, coba lihat ibu bawa apa. Uh, ada tambahan pasir. Dan yang ini kamu bisa cobain. Makasih, Bu. Hmm, gimana rasanya? Gambarnya cantik banget. Bagus sekali, sayang. Lihat, Bu. Di sini ada bunga. Dan matahari dan langit. Anakku berbakat. Picasso-mu. Aku beruntung punya anak gadis sepertinya. Hah, apa-apaan ini? Ruangannya berantakan. Enak. Aku suka menggambar. Sayang, kita udah bicara soal ini, kan? Sini crayonnya. Kita harus bicara. Ini gak baik buat gigimu. Atau buat perutmu. Lihat kamu sekarang. Aku jadi lukisan. Aku butuh liburan. Atau aku bisa mencoba hal lain. Siapkan semangkuk coklat. Lalu lelehkan semuanya. Isi suntikan dengan lelehan coklat tadi. Sedikit lagi. Segini udah cukup. Lalu, masukkan coklat tadi ke dalam sedotan. Setelah selesai, simpan sedotan tersebut di kulkas. Setelah coklatnya jadi, copot sedotannya. Sekarang waktunya menjadi kreatif. Gunakan serutan pensil untuk membuat ujungnya. Pastikan serutan pensilnya tajam dan bersih. Lalu, bungkus dengan label crayon pada coklatnya. Crayon yang aman dan bisa dimakan. Ulangi cara ini untuk warna lainnya. Hai sayang. Ibu punya crayon baru untukmu. Wow, aromanya kayak coklat. Ini emang coklat. Lebih baik. Sekarang aku harus bersih-bersih lagi. Waktunya buat segelas susu. Susu itu dari sapi, ibu. Aku tahu, sayang. Lihat, ibu. Aku udah selesai. Namanya Daisy. Dia teman baikku. Bagus sekali. Kita harus gantung ini di suatu tempat. Jangan lupa minum susumu. Susu? Aku nggak mau. Ini selalu saja terjadi. Oh, pulpen ini ngasih aku ide. Ini mungkin berhasil. Aku akan pakai sarun tangan lateks ini dan buat lubang di ujung jarinya. Dan gunakan pulpen hitam untuk membuat pola. True banget. Ini dia. Terlihat seperti sapi. Sekarang aku tinggal tuang susu ke dalamnya. Masukkan sampai habis. Ini pasti berhasil. Ini dia. Untukku. Aku minum dari sapi. Susunya keluar, bu. Aku bisa mengisi gelasnya. Tadi itu capek banget. Hmm, enak banget. Aku nggak nyangka bisa berhasil. Kita benerin pita kamu dulu ya, sayang. Lebih baik. Mudah bener juga. Ini baru dibilang rapi. Selamat ulang tahun. Kami bawain kamu kado. Ini seru banget. Yeay. Dan aku nyiapin camilan. Lihat. Silahkan dinikmati anak-anak. Aku mau. Makasih, ayah. Oke. Anak-anak, jangan sampai berantakan ya. Makasih udah ngundang aku. Coklatnya enak banget. Ini bakal jadi masalah. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kadang aku juga ingin bersenang-senang. Nggak ada yang mikirin perasaan ayah. Aku nggak suka itu. Mau main game yang seru? Yeay. Oke, kita semua udah siap. Aku berhasil. Ini keren banget. Asik. Aku berhasil. Satu lagi rencana canggih dari ayah. Aku bangga. Aku nggak enak badan. Nggak suka sakit. Paling nggak masih ada permen beruang. Gimana keadaan anakku? Ini nggak baik. Baiklah sayang. Kamu butuh obat. Ini akan merunin panasmu. Buka mulutmu. Nggak. Nggak mau. Ciji. Yaudah. Kita coba yang tablet. Ini lebih gampang ditelan. Coba deh. Nggak. Nggak mau. Yaudah. Aku udah mencoba. Tunggu dulu. Aku suka permen beruang. Sepertinya aku tahu gimana caranya biar dia minum obat. Buat potongan kecil pada permen beruang. Lalu masukkan tablet ke dalamnya. Dorong tabletnya sampai tidak kelihatan. Lalu masukkan permen tadi ke dalam mangkuk. Aku bawain camilan lagi. Makasih, Bu. Mendingan obatnya ini. Enak banget. Kamu habisin semua, ya? Broom. Cip. Pip-pip. Wah, nyaris aja. Minggir. Mau lewat? Nggak ada yang bisa ngelangin aku. Shalalala. Bersih-bersih ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Shupi-dup-pidup. Tunggu. Tancap, guys. Vroom. Wuhu. Lebih cepat. Lebih cepat. Kok bisa jadi berantakan gini? Hah? Vakumnya mati. Apa masalahnya? Heran. Kok nggak berfungsi? Aneh banget. Kenapa ya? Oh, sudah kuduga. Hai, Ma. Ayo jalan. Aduh, Chloe. Mama lagi bebersih. Ini harus dibuang. Ah, Mama selalu ngerusak moodku. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ini nggak adil. Tunggu, kenapa ngeliatin gitu? Mama punya ide. Potong beberapa bagian dari kotak pizza. Lalu, ambil lem tembak. Mulai dengan bagian ini, oleskan lem di sepanjang tekinya. Nah, cukup. Sekarang, tempelkan ke potongan yang besar. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow! Lihat itu! Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan air. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow! Ini luar biasa! Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Sayangnya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wow! Aku suka banget. Dia kencang. Waduh! Ya ampun! Dia mau nabrak! Ups! Maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo bersiap! Gas! Wah, seru banget! Gas pol, Ma! Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya keat-keat luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya kuangkat. Halo? Oh, hai. Beneran. Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Hah, serius. Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Ups. Annie. Tidak. Aku selamatkan kamu. Wow. Kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi, HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Nggak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie? Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma. Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu pasti nggak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Udah abis lagi. Ah, hari ini aku pasti menang. Mouseku kenapa? Loh. Kok? Ah, tikus. Gimana nih? Andai aku punya mouse baru. Nibos tiga ribu. Keren banget. Kayaknya tabunganku cukup. Oh, lihat uangku. Tapi segini apa cukup? Harus coba nawar kalau gitu. Ah, berhasil. Sebentar. Siapa bilang kita butuh uang buat dapat yang kita mau? Nah, semua yang kubutuhin ada di kotak ini. Gunting-gunting di sini. Lampu di sana. Sebentar lagi. Nah, inilah Nibos tiga ribuku sendiri. Lihat mouse baruku. Kreatif banget kan aku? Kalian gak bakal menang. Hei, pencetannya rusak. Jangan rusak sekarang lah. Buang ke tempat-tempat. Nyembelin banget. Nibos tiga ribu. Ini baru keren. Jangan pernah remehin mouse keren. Aku siap menang lagi. Wow, banyak yang bagus-bagus di sini. Sepatu ini cantik. Harganya berapa ya? Apa? Cuma buat sepatu. Balikin deh. Kayaknya harus ngecek dompet dulu. Oh, kacamata ini pasti cocok sama kamu. Wow, cakep. Wow, lihat itu. Itu baru datang dari Paris. Silahkan. Kamu mau coba kan? Pastinya. Aku akan kaya. Kayaknya kotak ini gak dipakai lagi. Artinya ini milikku. Potong kotaknya jadi beberapa bagian. Aku butuh lem tembak untuk ini. Ambil cetakan sepatu dan pasang strip kardus di sekelilingnya. Kayak gini. Terus pasang bagian ini. Pakai lem untuk nempelinya. Aku harus nutupin bagian jarinya. Hei, bagus juga hasilnya. Sekarang tambahin lidahnya. Buat lubang-lubang di kardusnya. Di bagian ini juga ya. Ini buat tali sepatunya. Nah, bisa dicet deh sekarang. Terus pasangin talinya. Tali pink ini lucu banget. Aku suka jaket ini. Wow, sepatunya keren banget. Dia beli di mana ya kira-kira? Harus lihat lebih dekat. Oh my God, aku suka sepatumu. Kamu mau beli sepatuku? Tapi ini limited edition. Lebih bagus. Terus aku bayar berapapun. Kalau emang mau sih, teman-temanku pasti ngiri. Ini yang aku mau. Dan aku bisa belanja. Dimulai dengan sepatu ini. Yes! Ah, mundur. Puku. Dia meletotin aku. Puku lebih keras. Aku udah coba. Cuma ada satu solusi. Sampai jumpa. Loko. Kembali. Enggak, aku gak suka. Laba-laba. Taksi. Semoga dia gak ngikutin aku. Ah, gini baru seru. Matahari. Pasir. Laut. Dan gak ada laba-laba. Hah? Usahamu bagus. Tapi kita harus ngurus ini. Harus banget. Tunggu bentar. Aku bisa pake cangkir ini. Aku bakal ngubah ini jadi penangkap laba-laba. Ini dia. Kemarilah laba-laba. Berhasil. Gede banget. Oke, waktunya pergi. Kamu harus keluar. Waktunya mencerahkan tempat ini. Nah, gitu dong. Yuk main. Brum, brum. Hei, Barbie. Hai, Ken. Mau jalan? Mau banget. Ya ampun. Mereka bakal ciuman. Romantis banget. Ah, selamatkan dirimu. Monster? Dimana? Ah, hancurkan. Rasakan. Aku tak terhentikan. Seseorang selamatkan kami. Boneka Ken dan anak-anak lebih dulu. Aku marah. Kamu milikku. Jangan ambil dia. Yang pirang aja. Hancurkan. Apa yang terjadi di sini? Eh, boneka lemah. Aku akan menghancurkan kota kalian. Fiuh, capek juga. Jadi orang jahat itu berat. Tapi mau gimana lagi? Waktunya istirahat. Kata siapa? Tunggu dulu, nak. Kamu lupa sesuatu? Kamu harus rapihin semua. Selalu aja berantakan gini. Lihat. Oke, tapi aku kerjain sambil marah. Ini gak adil. Hmm, ini apa? Kayaknya gak penting. Loko, kamu ngelempar ini ke mama. Ini mobil terakhirku. Kayaknya udah beres. Yang bener aja. Masih berantakan. Bersihin sekarang juga. Hmm, kukira mama bakal gak sadar. Mama jahat banget. Banyak banget kertasnya. Oh, gak bisa diambil. Yang niat dong. Tunggu dulu. Mama punya ide. Yuk kita buat potongan di kotak ini. Jadi ini terbuka kayak gini. Sekarang bikin potongan kecil di sini. Lalu lepas bagian ini. Oles lem ketutup soda. Pasang stik kayu di atasnya. Buat lubang di sisi kotak. Dorong stik tadi ke sana. Potong karton berbentuk persegi. Oles lem di bagian atas dan bawahnya. Taruh kartonnya di dalam kotak. Bungkus stik tadi. Tempel karton ke sana. Dan lapisi. Aku mau bikin potongan kecil ke karton ini. Sekarang mari kita hias kotaknya. Biar jadi makin cakep. Dia imut. Udah jadi nih. Ini adalah vakum mini. Semua kertasnya bakal dia ambil. Lihat, Mama punya apa. Wow, keren banget. Mama yang bikin. Ini dia yang aku butuh. Yuk kita coba. Lihat, semua kertasnya keambil. Mama bikin aku takjub. Oke, sekarang giliranku. Jangan kecewain aku ya. Berhasil. Keren banget. Mana mungkin? Serius? Serius, tau? Pla, 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 pla. Oh, aku butuh manikur. Sulit dipercaya. Au. Oh, hai, Ma. Oke, aku pergi dulu. Senengnya bisa ngegosip. Oh, HP-nya Mama. Ambil Ah. Ini dia. Astaga, jangan coba-coba. Jangan sentuh HP Mama. Enaknya. Jangan buru-buru. Hus, menjauh. Aku cuma pengen ambil kue. Mama ketipu. Aku berhasil. Wow, aku jadi ngerasa dewasa. Yuk kita makan siang. Aku tahu tempat yang bagus. Udah lama gak ngobrol. Hah? Maik lagi apa? Iya, bawa boneka berwone ya. Awas, HP Mama. Tangkapan yang bagus, Ma. Apa Mama bilang? Jangan gitu lagi. Tunggu bentar. Mama punya ide. Kita pakai kardus ini? Iya, pasti bisa. Potong persegi panjang dari kardus ini? Mama butuh pensil. Waktunya ngeluarin jiwa semimanku. Aku ingin bikin sketsa HP. Tinggal dipotong. Sekarang tinggal dirakit. Kita mulai dari bagian ini. Oleh si lem di sekeliling tepinya. Gak perlu banyak-banyak. Bungkus kardus di sekelilingnya. Tampel bagian belakangnya. Sejauh ini bagus. Lakukan hal yang sama di bagian lainnya. Jadiin satu. Sempurna. Ini HP lipat. Tapi ini belum selesai. Harus dihias juga nih. Yuk kita warnai jadi pink. Tombolnya jangan kena ya. Pastiin gak keluar garis. Sekarang giliran tombolnya nih. Kita pakai warna pink cerah. Lalu pakai warna yang sama di sekeliling tepinya. Jangan lupa ujungnya ya. Mac pasti suka. Dia pasti kaget. Cat bagian ini dengan warna putih. Jangan sampai ada yang kelewat. Andai aku punya HP kayak gini. Aku jadi iri. Hampir selesai. Tinggal tambahin sentuhan akhir. Tambahin warna pink di sisinya. Sedikit warna kuni cerah. Kayaknya udah cukup. Tambahin gambar di layar deh. Mac, mama punya sesuatu untukmu. Gimana menurutmu? Apa? Gak mungkin. Ini luar biasa. Aku harus nelpon seseorang. Halo, dengan salon kuku. Halo. Iya. Iya, aku pengen pesan manikur. Iya, untuk putriku dan aku. Bener begitu. Ayo, pestasis. Selfie. Hei, buka. Eh, denger itu gak? Siapa ya? Hai. Ada apa di sini? Kalian gak sopan dan musiknya berisik? Aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Oh, emosi tersalurkan. Rasanya legah. Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat gak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Gak bisa pake ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox gak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi. Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah. Trims ya. Aku emang lapar. Hmm. Kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm. Aku gak bisa ambil. Ayo. Aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke. Semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah. Tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah. Potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna. Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus. Kita punya dispenser keripik. Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya. Dan keripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja keras ku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Nggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Rawr, rawr. Rasain. Aku suka dinosaurus soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh, iya. Oh, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku cat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang sentuhan akhir. Cobalah sayang. OMG! Aku dinosaurus! Wah, lari! Aku akan menangkapmu. Serem banget. Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tambak glamor. Ah, kamu manis banget sayang. Mama pergi dulu. Dada Grace. Semoga hari mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow! Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang. Oh, gak awat ini. Hai Grace, mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan! Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Wow! Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Ah, mama. Yuhu! Yuh, dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya. Lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Baiklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya. Lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian, tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna orannya sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering. Aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa ibu. Aku gak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau kumakan. Aku yakin mama gak keberatan. Minta dong. Mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama gak percaya kamu yang buat ini? Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, ma. Hmm, aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk mama. Ini pelajaran urutan operasi. Oke, ada yang berani? Ayo. Oke, aku belum belajar ini. Duh, kukuku. Dia tegang banget. Bentar, tujuhnya dikurangin kan? Kayaknya salah. Semua ini salah total. Luna, kamu gak bisa jawab. Oke, yaudah. Aku coba urutan operasi, kan? Plus, kalkulatorku. Wow, keren banget. Ini namanya pemecah soal matematika. Semua soal sulit bisa dia jawab. Panggil aku Luna Einstein. Beres. Aku pintar banget. Pintar karena bawa kalkulator. Hah? Kok diselesai duluan? Aku benci kelas matematika. Banyak yang harus dibahas hari ini. Oh? Tunggu dulu, nak. Kamu nyembunyiin apa? Aha, pisang. Kamu tahu aturannya. Dilarang bawa makanan. Oke, aku makan sekarang aja. Silahkan. Hmm, aku benci lihat orang makan. Habis. Uh. Hei, jangan nyampah. Cepat ambil. Seriusan? Oh, yaudah. Gah. Gawat. Uff. Hmm. Astaga. Sepatu. Oh. Oh. Au. Bukan cuma aku yang terbang. Berat banget. Apa isinya? John pegang. Yang bener aja. Ini bukan pisang. Mau jelasin? Hmm. Gak mau. Memalukan. Aku sial banget hari ini. Oh, pisang nyebelin. Sekarang aku harus apa? Aku butuh catatan ini. Jadi yuk kita bawa aja. Aku punya solusi simpel untuk masalah ini. Semoga ruangnya cukup. Nah. Bentar deh. Leh. Ini dia penyamaran utamanya. Aku gak bisa masuk kelas sebelum menyamarin semua ini. Ini harus terlihat kayak desain sepatu. Gimana? Desainer sepatu? Lihat nih. Trend baru ditemukan. Sekarang kita pakai yuk. Aku kembali, bu guru. Tahan. Contekan. Oke. Aku gak nyemunyiin apa-apa. Lihat. Hmm. Oke. Silahkan masuk. Dadah. Huh. Ribet banget sih. Tapi aku gak butuh banyak waktu. Jawabannya ada di depan mataku. Hmm. Semua ada di sini. Dan orang-orang bilang kimia itu sulit. Aku yakin banget bakal dapat nilai seratus. Imut banget kan? Yes. Aku tepat waktu. Itu Timmy kan? Lihat rambutnya. Wow. Waktunya beraksi. Upsis. Halo Timmy. Apa kabar? Kamu pikir dia tertarik? Aku juga bisa. Giliranku. Gawat sweaterku. Aduh. Nyebelin banget. Wah. Gimana nih? Ada yang lagi sia nih. Aku gak peduli. Ini sweater favoritku. Tunggu bentar. Ini kayak jarum rajut. Operasi perbaikan sweater kita mulai. Keluarin yang lama. Masukin yang baru. Oke, sekarang pasang lagi. Jangan lupa dorong benangnya. Abis itu tarik keluar kayak gini. Potong, potong. Selanjutnya kita butuh catatan tempel. Double tip. Tempel ujung benangnya di sini. Ini bakal nempel pas kamu kasih penahan. Sekarang kita buat desainnya. Gampang banget kan? Hampir selesai. Jadi deh. Sekarang potong sisanya. Imutnya. Aku menaruh hatiku ke sini. Lihat. Yuk mulai. Hah? Ini untukmu. Kamu mau? Oh, wow. Ini hati ya. Dia suka aku. Telepon aku kapanpun. Aku tunggu ya. Yeay. Serius? Nggak mungkin. Tapi timiku. Maksudmu? Timiku? Oh, balin. Wah, seru banget. Share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak tips dan trik seru lainnya. Ikat dulu talinya dan selesai. Makasih, Ma. Oke, ayo kita coba. Berdiri. Ayo, sayang. Wih. Wow, seru banget. Itu jauh lebih keren daripada sepatu roda aku. Hmm, nggak adil. Siap tidur, sayang. Pakai selimutnya dulu. Oke, waktunya tidur. Mainannya mama pindahin ya. Makasih, Ma. Eh, apaan tuh? Ada orang di sana? Ya ampun, nggak mungkin. Itu monster. Oh, jangan tinggalin aku. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu takut gelap. Sebentar. Mama mau bersihin semua ini dulu. Hmm, selotip ini mungkin berguna. Aku tahu solusinya. Mari kita mulai. Ambil selotip dan taruh di meja. Tempel dua selotip di atas bagian tengah gulungan selotip. Seperti ini, sekarang mulai gambar selotipnya. Isi aja. Pakai warna berbeda dan buat bagian. Kita bikin efek pelangi. Taruh HP di sini dan nyalain flashnya. Wow, jadi lampu tidur. Monster itu pasti takut. Met bobo, Ma. Fiuuuh, aku jadi ngantuk juga. Aku butuh bobo cantik. Ah, nyamannya. Bentar, suara apa tuh? Enak aja. Aku juga punya lampu tidur sendiri. Sekarang aku bisa mimpi indah. Indah. Ini pasti seru. Aku suka kolam renang. Mak, aku pengen berenang. Boleh kok, sayang. Mama ambilin pelampungnya dulu ya. Oh, di mana ya? Kirain udah kebawa. Olivia, coba berdiri di sana. Eh, kenapa? Hmm, gimana kalau dayung? Jangan. Apa kardus bisa mengapung? Ah, ide buruk. Mama! Nggak mungkin. Pikir lagi dong. Oh, Mama tahu? Jangan bergerak ya. Ada pelampung donat. Hei, Ibu. Itu punya aku. Beli sendiri sana. Namanya juga usaha. Paling enggak ada busa kolam. Sebentar. Aku bisa pakai ini. Potong beberapa bagian busa kolam. Lalu ambil cutter untuk bikin irisan. Potong terus sampai ujung. Ulangi dengan warna yang lain. Sekarang, ambil zip tie. Masukin zip tie ke lubang di dua irisan busa. Terus kencengin. Pakai zip tie untuk menyatukan semua irisan ini. Potong plastik berlebihnya. Sekarang, kamu bisa renang. Aku ngerasa keren banget. Mama, lihat aku deh. Meriam. Lihat, aku mengambang serunya. Bagus, sayang. Dan aku bisa nyantai. Wih, keren banget. Aku juga pengen rompi itu. Cepat, Ma. Iya, nak. Ini tempat terbaik di taman. Hmm, aku bosen. Mama, aku pengen main. Jangan jauh-jauh ya. Harus bisa Mama lihat. Gih, sana. Wuhu. Iyuh. Selamat main, Olivia. Aku suka banget buku ini. Hah? Olivia? Dia kemana? Olivia? Kamu di mana? Gawat, ini buruk. Dia nggak mungkin pergi jauh. Oke, jangan panik. Olivia? Sayang, kamu di mana? Aku udah nyari kemana-mana. Itu topiknya. Olivia, kesini sekarang juga. Jangan bercanda lagi. Hei. Oh, maaf, maaf. Balikin topiku. Kukira kamu anakku. Fiu. Olivia, kamu di sana. Mama nyariin kamu. Mama khawatir banget. Jangan hilang lagi, ya. Balonnya bunda. 20 ribuan. Oh, itu mungkin berguna. Nah, cukup. Hihihi. Balonnya ngejar aku. Ah, dia imut banget. Dan aku bisa ngeliat dia. Hah? Dua balon? Oh, hai. Oh, hei. Ide kita bagus, ya. Halo, bentar. Mama mau rapat dulu, ya, Olivia. Jangan berisik. Oke. Oh, kayaknya seru. Wuhuu. Loko. Ssst. Hah? Oh, iya. Maaf, bisa kita lanjutkan. Ini rancangan penjualan bulan depan. Perakiraannya terlihat baik. Ini, aku, eh, kok ada sepatu terbang? Mama, mama, siapa om-om yang mukanya aneh itu? Olivia, mama ngomong apa? Kamu bikin kese? Oh, aku tahu solusinya. Tempel selotip panjang ini di atas hula hoop, lalu satu lagi secara vertikal. Terus, tempel selotip di seluruh hula hoop sampai kamu dapat yang kayak gini. Olivia, mama punya sesuatu untukmu. Lihat, ini seru lho. Dia pasti bakal sibuk. Mari kita coba ini lagi. Jadi, sampai mana tadi? Aku berhasil. Aku jago banget. Hei, Ma. Oh, enak. Apa? Kaos kamu kenapa? Kamu... Kamu kotor banget. Meh, siapa peduli. Stop. Kita bersih-bersih dulu. Tapi, Ma, aku lapar. Aku nggak tahu kenapa dia bisa gitu. Aha, ini bisa dipakai. Aku harus nyuci nanti. Paling nggak ada satu kaos bersih. Mama punya kaos bersih untukmu. Oke, tapi nanti juga kotor lagi. Kenapa bisa sekotor ini sih? Hah, nggak usah dijawab. Pakai ini. Oh, harus banget. Ma, rambutku jadi berantakan. Cepetan, Ma. Makasih. Nah, udah. Sekarang kamu boleh makan. Akhirnya. Hmm, favoritku. Dia coklat yang enak ini. Tidak. Jangan. Aku nggak sanggup nonton. Nggak apa-apa. Bernapas. Bentar. Kantong ini ngasih aku ide. Oh, keren juga. Hmm, enak banget. Nempel di tangan. Nah, bersih. Aku bisa makan ini seharian. Dan Mama nggak perlu nyuci kaosmu. Oke, Ma. Udah selesai. Mari kita lepas. Tinggal sobek aja tasnya. Angkat lenganmu. Dan pakaianmu tetap bersih. Oke, selamat main. Dah, Ma. Dah, sayang. Ah, nggak ada yang senikmat jus segar. Pagi, Ma. Minum jus dulu, ya. Hmm, aku nggak mau. Nggak enak. Ini bagus untukmu. Aku lebih suka makan coklat. Jangan makan coklat untuk sarapan, dong. Tapi larang aja kalau bisa. Sini coklatnya. Mama, ini punya aku. Hmm, begini terus setiap pagi. Tunggu, mungkin aku bisa pakai pop it ini. Ini mungkin berguna. Kayaknya sih bakal berhasil. Ambil pop it dan tuang jus ke dalamnya. Isi semua gelembungnya. Masukin pop it-nya ke freezer sampai jusnya membeku. Lalu, lepas dari pop it. Wow, menarik ya. Olivia pasti suka. Aku aja tertarik. Olivia. Apa, Ma? Lihat, Mama bikin apa. Apa sih? Coba aja. Coba aja. Ya udah. Awas ya kalau nggak enak. Tegang juga ya. Makan terus. Please. Enak. Fiu. Kayak es loli. Makasih, Ma. Ini wajib masuk tempat sampah.